Ya pemirsa gaya hidup yang kurang sehat menjadi salah satu penyebab gagal ginjal pada anak dan apakah benar atau ada hal tertentu yang menjadi penyebab hal ini kita akan membahasnya bersama konsultan spesialis anak Dr. Piprim Basara Assalamualaikum selamat sore dok Waalaikumsalam Ya dengan Herjuno dok di studio Dok kita lihat berita barusan dan saya juga sudah cross check bagaimana info yang sebenarnya tapi kalau dari IDAI sendiri kita tahu ada berita terkait ada satu unit ya di RACM yang memang diperuntukkan untuk anak dan saya dengar juga ini sebenarnya pasien rujukan dari Pulau Jawa Jadi kalau yang viral di luar apakah benar bahwa ada lonjakan dok? Baik jadi memang yang dilihat oleh teman-teman yang kemudian posting di medsas itu memang unit khusus dialisis anak ya Dialisis ya dok Poli ginjal anak jadi memang ya pasti banyak anak-anak disitu karena khusus anak tapi kalau kita lihat di lapangan teman-teman pakar ginjal anak dari seluruh Indonesia itu tidak melaporkan lonjakan khusus yang signifikan ya beda dengan waktu keracunan EGD-EG yang tahun lalu Baik jadi poli ginjal memang kalau setahu saya di RACM memang nggak semua rumah sakit ya dok punya poli ini ya dok makanya ramai dan rujukan tadi dari luar ya dok ya ya terutama dialisisnya unit dialisis untuk anak yang khusus itu memang nggak nggak semua rumah sakit bahkan mungkin baru RACM yang punya jadi wajar kalau disitu ya anak-anak semua pasiennya gitu ya kira-kira oke jadi kira-kira seperti itu kenapa kemarin viral jadi kita sudah dapatlah kira-kira informasinya tapi dok kalau kita lihat angka sendiri apakah memang pasien anak gagal ginjal ini angkanya tahun ini naik karena kalau yang saya baca di 2023 ya ada 326 kasusnya kalau di 2024 laporannya seperti apa dok? saya belum dapat laporannya ya nanti mesti dicek juga terutama ke KMKS atau rumah sakit-rumah sakit ya tapi memang gangguan ginjal pada anak-anak ini kan ada yang masalah bawaan ya betul bawaan dari lahir ya ginjalnya memang sudah bermasalah ya ini congenital anomaly of kidney and urinary tract jadi memang anomali atau kelainan anatomi dari ginjal dan seluruh kencingnya itu terjadi bawaan itu kira-kira sepertiga oke kemudian sebab lainnya ada juga yang karena autoimun seperti lupus misalkan ada juga karena peradangan inflamasi seperti glomerulonefritis oke tapi ada juga sebab-sebab lain-lain ya nah lain-lain ini memang biasanya juga berpengaruh ya obesitas dok? obesitas juga? ya obesitas menjadi salah satu kontributor ya karena pada anak-anak yang obesitas ini terjadi inflamasi kronik jangka panjang low grade inflamasi kemudian juga radikal bebasnya tinggi biasanya disertai dengan resisten insulin, hipertensi ya nah ini kombinasi dari semua itu bisa perlahan-lahan dia membuat kerusakan ginjal jadi obesitas ini biang kerok berbagai penyakit tidak hanya ginjal sebetulnya lebih jantung juga ya dan sindrom metabolik karena diabetes juga ya jadi obesitas ini potensial untuk penyakit macam-macam pada masa remaja bahkan dewasa muda ya oke kalau yang saya baca juga dok ini menarik ada argumen atau fakta seperti satu dari lima anak Indonesia berusia di 12 sampai 18 tahun ini berpotensi mengalami kerusakan ginjal salah satu penyebabnya adalah tadi selain kita tahu bahwa bisa kelainan bawaan adalah gaya hidup yang kurang sehat dok ini apa yang harus jadi concern disini untuk kita bersama pembelajaran khususnya untuk anak-anak kita apa yang harus dihindari agar mereka tadi gaya hidupnya terhindar dari gagal ginjal ini dok ya sebetulnya gaya hidup sehat secara umum ya pertama misalnya pada anak-anak sekarang kan jarang olahraga jadi olahraga yang dosisnya cukup dan tidak berlebihan tapi juga tidak berkekurangan itu sangat bagus untuk kesehatan berbagai organ tubuh termasuk ginjal kemudian dari sisi minuman anak-anak sekarang itu banyak sekali yang kurang minum air putih ya tetapi lebih banyak minum mengandung pemanis atau gula atau yang paling berbahaya adalah high fructose on syrup ya sirup jagung yang tinggi fructose dan ini adalah pemanis yang baik digunakan di soft drink-soft drink di minimarket itu banyak banget ya minuman-minuman manis seperti itu kemudian juga makanan yang tinggi garam kemudian juga obat-obatan nah obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan tanpa indikasi jelas ya berli sendiri seperti itu dan jangkanya juga terus-menerus tanpa advance dari dokter ini juga berpotensi nah olahraga itu perlu dilakukan general check-up secara berkala ya setidaknya seperti kadar HB-nya ya kalau anak yang lebih kecil mungkin kita bisa juga pantau dari kurva tumbuh kembangnya karena kurva tumbuh kembang ini salah satu indikator yang sederhana tapi cukup akurat untuk mendeteksi anak-anak dengan berbagai gangguan kronik dan jangan lupa juga kita ada pemisahan tekanan darah juga pada anak-anak dan remaja itu sebaiknya dicek rutin karena masalah hipertensi ini juga berpotensi untuk bisa merusak ginjal atau bahkan tanda dari masalah ginjal kemudian juga fungsi dari ginjal itu sendiri itu ada check laboratorium sederhana yang dari situ mungkin bisa kita lihat bagaimana anak tersebut kondisi ginjal saat ini oke jadi kalau yang dokter sebutkan tadi gaya hidup sehat literasi yang biasa kita dapat tadi banyak gerak olahraga tadi ya dok ya untuk anak-anak berarti hindari lah untuk diam bermain gadget yang cukup lama ya dok ya mending outdoor activities seperti itu plus juga makanan sehat tadi rendah garam dan juga gula Anda juga menyebutkan tadi dok soal obat kalau kita tahu di 2022-2023 ada ratusan anak keracunan obat sirup apakah angka yang kita dapat di 2023 tinggi itu salah satu penyumbangnya adalah karena keracunan obat sirup yang sempat viral itu dok ya kasus yang beda lagi itu obat sirup yang pelarutnya memang sengaja dicemari oleh EG atau DEG ya karena karena satu drum itu 99% isinya EG-DEG jadi beda lagi kasusnya jadi obat-obatan yang dikonsumsi kronik memang obat ya bukan racun nih obat tapi memang punya potensi untuk nefrotoxic atau meracuni ginjal apabila dikonsumsi dengan jumlah terus-menerus dosisnya juga di luar batas aman baik kalau kita melihat lagi dok gagal ginjal pada anak ini kan juga harusnya jadi concern kita bahwa masih muda anak-anak masih kecil seperti harusnya bisa terhindar dari hal-hal seperti ini kembali ke literasi bagaimana kita sebagai orang tua dan juga tadi yang mengasuh anak agar tahu kira-kira gagal ginjal ini ciri-cirinya seperti apa sih dok kalau saya yang tahu kan memang perubahan warna urin juga pembekakan atau edema di wajah, tangan, kaki kalau dari dokter sendiri apa yang bisa kita lihat bahwa kemungkinan ini ada ciri-ciri gagal ginjal ya jadi sebetulnya gangguan ginjal yang tahap akhir itu sudah terlambat sebetulnya tapi itu bisa dilihat misalnya dari tinggi badan anaknya anak ini jauh lebih pendek dibanding anak seusianya karena memang gangguan ginjal kronik ini kan memang berpengaruh ke tinggi badan jadi stunting anaknya ya kalau di bawah 5 tahun ya masuk ke definisi stunting kemudian juga bisa karena ginjal itu juga salah satunya ada hematopoietin yang membuat hemoglobin maka biasanya anaknya juga anemia, pucat nah dua tanda ini selain kemungkinan apa gejala lain adalah gangguan pada urinnya yang berkurang atau urinnya ada masalah jadi tapi kalau ini terjadi itu sudah terlambat sebetulnya baik ini sudah istilahnya yaudah mau diapain lagi tinggal dilakukan hemodialisis, suci darah atau pernodialisis tapi yang penting sebetulnya adalah general check up sebelum anak-anak itu jatuh ke fase itu jadi itu pasti bisa dilakukan berbagai upaya penyelamatan supaya tidak sampai fase cedra ginjal tahap akhir saya kira itu edukasi di masyarakat sangat penting oke jadi ketika kita masih di fase-fase awal sebenarnya masih bisa dirubah ya dok ya selain bisa kita lakukan langkah-langkah sebelum tadi hemodialisis atau cuci darah seperti itu ya dok ya iya nanti bisa konsultasi pada dokter anak terdekat yang biasanya nanti dirujuk untuk ke pakar ginjal anak yang ada di seluruh Indonesia saya kira ini sangat penting iya baik dok kalau tadi kita bicara mengenai bagaimana pencegahan disebutkan minum air putih, makanan yang sehat seperti itu gaya hidup dok selain tadi olahraga juga ada hal lain yang harus concern orang tua agar anak-anaknya tidak sampai di fase yang tadi hemodialisis atau fase-fase yang cukup membuat kita juga mengerinitkan dahi gitu apa yang harus dilakukan dok? preventifnya seperti apa? ya kalau masalah gaya hidup memang harus dicontohkan oleh orang tuanya harus dicontohkan, oke kita gak mungkin nyuruh anak olahraga kalau orang tuanya juga mager ya kan jadi keluarga itu memang harus punya gaya hidup yang sehat sebetulnya kita sering mengabaikan pentingnya olahraga olahraga dengan intensitas yang sedang sampai tinggi itu membuat aliran darah beredar sangat cepat ya selain menyatakan jantung itu juga menyatakan organ-organ lain termasuk ginjal kalau darah itu sesekali ya mungkin olahraga 3-4 kali seminggu intensitasnya cukup tinggi ya apa namanya darah itu beredar dengan cepat itu sangat baik untuk detox dan sebagainya racun-racun di dalam tubuh dan fungsi-fungsi organ tubuh jadi optimal sayang sekali kita mengabaikan atau mengendap remeh ya pentingnya olahraga pada kehidupan keluarga kita terhati-hati pada anak-anak ini yang literasi yang harus kita teruskan bersama dok bahwa tidak mungkin anak-anak bisa berubah ketika tadi role modelnya orang tua tidak memberikan contoh ya dok ya bicara itu baik itu olahraga, makanan sehat dan juga makanan atau minuman-minuman yang harusnya tidak dikonsumsi berlebihan tapi dok kalau kita kembali dok kita rangkum bahasan kita terkait masalah hari ini bahwa memang yang viral di media itu bukan seperti yang persepsi yang salah ya dok ya bahwa memang itu adalah dialisis tadi poli anak dan memang untuk anak dan makanya memang penuh anak-anak dan kondisi sebenarnya gagal ginjal kasus di anak-anak di Indonesia belum ada lonjakan seperti itu dok boleh Anda simpulkan lagi silahkan ya jadi yang viral di media itu memang kondisi di satu tempat yang memang melayani khusus anak-anak baik saja akan banyak anak-anak dan itu dirujuk dari mana-mana tapi data secara nasional dari para pakar ginjal anak di seluruh Indonesia kami dari pengurus pusat IDAI belum mendapatkan laporan lonjakan kasus ya biasanya kalau teman-teman itu ada masalah-masalah yang sifat akut seperti keracunan EGDG tahun kemarin itu mereka biasanya cepat melaporkannya nah ini sampai sekarang juga belum ada laporan tapi bahwa tidak dipungkiri bahwa ada tadi data satu dari lima anak ada proteinnya di urinnya ada darah samar di urinnya itu memang betul dan ini adalah apa gangguan penurunan fungsi ginjal tahap awal nah ini perlu kita sadari dengan terus-menerus melakukan edukasi pada masyarakat bagaimana agar melakukan mencontohkan ya baik dok terima kasih sebenarnya gaya hidup sehat gampang ya dok pagi-pagi kena matahari jalan kaki setengah jam makan sayur minum air putih ya dok ya terima kasih dokter P. Prim Basara konsultan spesialis anak terima kasih sehat dok dan terima kasih juga literasinya semoga ini jadi konsen kita bersama dan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang gagal ginjar karena gaya hidup yang tidak sehat terima kasih dokter ya selamat menikmati terima kasih terima kasih